Di hari raya Kembali menggeluti pekerjaan pasca liburan lebaran pada Senin kemarin Bukan hanya untuk kalangan pegawai negeri saja Aktor Tegu Wisnu juga mulai disibukan lagi dengan rutinitas syuting Saat ditemui di kawasan Cibubur, Jakarta Timur Wisnu yang mendapat libur lebaran selama 5 hari Membagi cerita mengenai perayaan lebarannya bersama keluarga Dan tentu saja dengan calon istrinya, Shirin Sungkar Alhamdulillah setelah lebaran ya Dikasih dari kantor ya Untuk libur sekitar 5 hari lah 5 hari untuk libur Pertama masing-masing kita datang ke keluarga kita masing-masing Setelah itu saya jemput Shirin untuk datang ke keluarga saya Saya perkenalkan Saya sering selaturahim juga ya Di keluarga saya Saya juga keluarganya dia gitu Jadi ganti-gantian lah Jadi kita bisa mengatur waktunya juga Kita juga mengatur Bukan hari itu aja kan kita ketemu sama keluarga kita ya Besoknya juga kita ketemu sama keluarga kita yang lain Kita datang ke rumah keluarga kita, saudara kita yang memang harus didatangi gitu ya Maksudnya dituakan Lebaran kemarin Menjadi momen bagi Wisnu dan Shirin Untuk lebih merekatkan hubungan mereka dengan keluarga Mengingat tinggal 3 bulan lagi rencana pernikahannya akan digelar Selain itu, semakin mendekati hari bersejarah dalam hidupnya Sejoli yang kabarnya akan melaksanakan lamaran pada 17 Agustus mendatang Masih disebukan oleh urusan menyiapkan segala kebutuhan pernikahan Kalau persiapan berapa persen Mungkin Shirin yang lebih tahu Karena kan pakai WU-nya Shirin ya Tapi sudah newa Tempatnya sudah insya Allah sudah ada baik akad Ataupun untuk resepsinya sudah ada insya Allah Diakui Wisnu Walaupun sudah dibantu oleh wedding organizer Namun dalam melakukan persiapan pernikahan Dirinya dan Shirin sering terjadi perdebatan yang alat Duh, kalau sudah begitu Apakah sampai terjadi pertengkaran tuh? Debat-debat kecil sih sebenarnya Tapi ya enggak parah yang sampai berantem Gimana gitu enggak sih Cuma debat-debat soal Ini itu ya Hal-hal kecil sih Dan itu biasa terjadi sama siapapun sebenarnya Pastinya Wisnu dan Shirin berharap acara pernikahan nanti berjalan lancar Sehingga dapat mewujudkan sejumlah rencana indah mereka Ya satu diantaranya segera memiliki momongan Ya enggak nunda lah Insya Allah kalau setelah nikah langsung saja Enggak tahu Kalau misalnya rezeki dikasih Allah Banyak ya saya bersyukur sekali gitu ya Kalau misalnya Ya kalau keinginan dan harapan sih maunya Maunya sih setelah ngobrol sama Shirin sih empat sih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya